Bangau Sakti Jilid 45. Betapa gusarnya Lem Tianitset, dan seketika juga ia membungkam. Kemudian timbulah niatnya untuk membunuh B.E. Kun Bu, dan langsung melancarkan pukulan ke arah dada B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu tahu bahwa kegusaran Lem Tianitset telah memuncak ketika melihat pukulan yang amat dasyat itu, ia segera mengumpulkan ilmu Ngo Heng Mi Chong Pu, lemulangkah ajaib, untuk menghindar. Lem Tianitset bisa menyusun formasi Ngo Heng Kun Go Antin, tentunya memahami lima unsur tersebut akan tetapi, ia justru dibuat bingung oleh Ngo Heng Mi Chong Pu itu, sehingga ia tampak tertegun. Sungguh ajaib ilmunya itu. Kalau aku tidak menyerangnya, dia pasti tahu kalau aku tidak mampu memecahkan ilmunya itu, ujar Lem Tianitset dalam hati. Aku harus menyerangnya dengan pukulan. Sepasang Macel Lem Tianitset menyorot tajam, kemudian menyerang B.E. Kun Bu dengan kedua tangannya, bahkan mengarah pada dua jurusan. Sungguh dasyat pukulan-pukulan yang dilancarkannya, sehingga baju Pek, Yun Hui dan empat setan yang berdiri tak jauh dari situ bergoyang-goyang terhembus angin pukulan tersebut. B.E. Kun Bu tetap menggunakan ilmu langkah ajaib untuk menghindar, tapi juga menunggu kesempatan untuk mengadu luwakang. Ketika Lem Tianitset menyerangnya lagi dengan pukulan, B.E. Kun Bu menghimpun luwakangnya, lalu sepasang tangannya mendorong ke depan menyambut pukulannya. Blam! Terdengar suara benturan keras. B.E. Kun Bu dan Lem Tianitset sama-sama terdorong mundur lima langkah, setelah itu barulah mereka bisa berdiri tegak. B.E. Kun Bu sama sekali tidak menyangka kalau Lem Tiani, so memiliki ilwi cekang begitu tinggi, maka tidak heran kalau ia berdiri termangu di tempat. Lem Tianitset lebih terkejut lagi, bahkan menatap B.E. Kun Bu dengan metu, terbelalak, sama sekali tidak menyangka kalau B.E. Kun Bu memiliki ilwi cekang begitu tinggi, dan mampu membuatnya sempoyongan ke belakang sampai lima langkah. Akan tetapi, Lem Tianitset memang sudah kenyang akan pengalaman bertarung, ketika melihat B.E. Kun Bu berdiri termangu di tempat, cepat-cepat ia menyerangnya dengan Im Hang Toan Hun Chiang. Hati-hati saudara B.E. Seru Gintai Suseng, yang ternyata sudah sampai di tempat itu. B.E. Kun Bu tersentak, lalu secepat kilat meloncat ke samping menghindari pukulan maut itu. Lem Tianitset melancarkan pukulan itu dengan sembilan bagian luwakangnya, maksudnya ingin membunuh B.E. Kun Bu dengan sekali pukul. Tapi tak disangka, B.E. Kun Bu masih mampu mengelak. Yang celaka adalah para anak buah Lem Tianitset yang berdiri di belakang B.E. Kun Bu. Mereka sama sekali tidak bisa berkelit, maka seketika juga terdengar suara-suara jeritan yang memilukan hati. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, tanda petik. Beberapa orang itu memuntahkan darah segar, kemudian terkulai dan nafas mereka pun putus seketika. Begitu melihat B.E. Kun Bu masih mampu mengelak ke samping, Lem Tianitset langsung menyerangnya lagi dengan ilmu pukulan Im Hang Toan Hun Chiang. Akan tetapi, kali ini B.E. Kun Bu sudah siap. Sebelum angin pukulan itu menyambar ke arahnya, ia sudah menjatuhkan diri lalu berguling sejauh dua depa, otomatis terluput dari pukulan itu. Terjadi suatu hal yang amat mengejutkan yakni tempat yang tersambar angin pukulan itu, langsung berubah kuning, lalu berubah hitam dan hancur seperti tepung. Padahal Pek Yunhui cuma menonton, tapi begitu melihat diri B.E. Kun Bu dalam keadaan bahaya, ia pun membentak keras samlil mengibaskan lengannya menyambut pukulan Lam Tianitset. Dua gulung tenaga beradu, tenaga Pek Yunhui terdorong, tapi kemudian menerjang lagi ke arah Lam Tianitset, sehingga membuat Lam Tianitset terpaksa meloncat ke samping, ke arah empat adik seperguruannya. Wanita itu memiliki kepandayan yang amat luar biasa, ujarnya dengan suara rendah. Kita harus segera membentuk formasi Gou Heng Kun Go Antin, bertarung mati-matian dengannya. Empat setan Suat Lingsan langsung berpencar mengambil posisi mengurung Pek Yunhui seketika juga Pek Yunhui tertawa dingin, kemudian ujarnya dengan suara nyaring. Kuaih Keng. Pada dasarnya engkau masih bersumber pada Partai Butong, dan boleh dikatakan masih berhubungan dengan rimba persilatan Tionggoan, hanya saja engkau tinggal di luar perbatasan. Tapi kenapa engkau justru ingin bergabung dengan Soe Penghai? Aku kagum akan kepandayanmu. Asal engkau menyerahkan Soe Penghai dan Cho Hyong, kami pun akan meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, engkau pasti menyesal. Setelah mendengar ucapan Pek Yunhui, Lam Tianit Set tertawa getir sambil menunjuk Siang Ching Koan yang terbakar itu. Selama ini aliran Suat Lingsan tidak berhubungan dengan dunia luar, tapi bagaimana akhirnya? Kini Siang Ching Koan telah terbakar, ini memang gara-gara Soe Penghai dan Cho Hyong ujar Lam Tianit Set. Tapi aku ingin bertanya pada Nona, kuil Toa Chiok Si di Cialian San, sama sekali tiada kaitannya dengan Soe Penghai, Tapi kenapa kuil itu hancur dan Hua Oshio-Hua Oshio di sana pun terbunuh? Pek Yunhui tahu bahwa kegusaran Lam Tianit Set telah memuncak, tentunya urusan pun tidak bisa diselesaikan dengan baik, lagi pula saat ini kebakaran itu belum padam, bahkan mulai menjalar ke tempat ini pula. Menyaksikan itu, wajah Lam Tianit Set berubah merah padam, dan kemudian tampak kehijau-hijauan. Hatinya terasa sakit sekali, karena Siang Ching Koan yang megah itu akan musnah ditatap api. Pek Yunhui, sebelumnya aku amat kagum padamu. Tapi kalian kaum Bulim Tiong Goan, hanya manis di mulut tetapi keji di dalam hati. Oleh karena itu, biar bagaimanapun, hari ini kita harus bertarung mati-matian. Usai berkata begitu, Lam Tianit Set pun segera memberi aba-aba pada keempal saudara seperguruannya untuk menyusun formasi Gou Heng Kun Goan Tin. Seketika juga keempal saudara seperguruannya bergerak berputar-putar mengitari Pek Yunhui. Sementara Pek Yunhui masih tidak habis berpikir, kenapa api itu bertambah besar? Setelah matanya menyapu semua orang yang ada di situ, barulah ia tahu bahwa Gin Tich Su Seng tidak berada di tempat, tentunya Gin Tich Su Seng yang membakar bangunan itu. Sedangkan lima selan suat lingsan sudah mulai menyerang Pek Yunhui berdasarkan Gou Heng Kun Goan Tin. Pek Yunhui memang ahli dalam Gou Heng, Kiyo Kong dan Pat Kua, maka dengan mudah ia berkelit ke sana kemari tanpa balas menyerang. Kua Ih Keng ujarnya sambil tersenyum dingin. Peruma engkau membentuk formasi ini untuk menyerangku. Gou Heng Kun Goan Tin ini tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap diriku. Lebih baik kita damai, serahkan Soe Peng Hai dan Coe Yong padaku. Lam Tian It Set tidak menyahut, karena tidak tahu keputusan apa yang harus diambilnya. Pada waktu bersamaan terdengar suara Kiyo Tok Chiu Liu Bui E. Adik kelima. Cepat gunakan racun. Kiyo Tok Chiu memang merupakan wanita licit ia tahu bahwa kepandaian Pek Yunhui sangat tinggi, maka segera. Menyuruh Ling Cho Ahang Tok mempergunakan racun menghadapi Pek Yunhui. Ling Cho Ahang Tok memang selalu menurut pada Kiyo Tok Chiu. Begitu mendengar suara Kiyo Tok Chiu, ia pun segera merogoh ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkan sebuah alat tiup yang dibikin dari bambu. Setelah itu, ditiupnya alat tersebut sekuat tenaga, dan terdengarlah suara yang amat aneh bergema kemana-mana. Ling Cho Ahang Tok terus meniup alat itu, tak lama terdengarlah suara ngungungan, menyusul tampak ribuan tawon beracun berterbangan menuju tempat itu. Akan tetapi, ribuan tawon beracun itu masih tidak berani terbang lurun, karena tidak tahan akan hawa panas, lantaran api masih berkobar-kobar di tempat itu. Pek Yun Hui tahu akan kelihayan racun tawon itu, maka ketika melihat ribuan tawon beracun itu masih belum turun, ia pun berpikir harus cepat-cepat menghancurkan formasi Gou Heng Kun Go Antin itu. Pada waktu bersamaan, B.E. Kun Bu Mendukalinya, lalu menyerahkan sebutir obat pemberian Kucu Chen padanya seraya berbisik. Kaka Pek, cepat masukkan obat itu ke dalam mulut. Obat itu pemberian Kucu Chen Ciampo E, khusus untuk memunahkan racun tawon. Pek Yun Hui mengangguk, sambil menerima obat itu lalu dimasukkannya ke mulut. Tepat di saat bersamaan, Ling Cho Ahang Tok meniup alat itu lagi, seketika juga ribuan tawon beracun berterbangan turun mengarah pada Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu. Sebelum memberikan obat itu pada Pek Yun Hui, B.E. Kun Bu sendiri sudah memasukkan sebutir obat tersebut ke mulutnya, ketika melihat tawon-tawon beracun itu menyerbu ke arah mereka, ia segera memutar badannya dengan punggung menempel punggung Pek Yun Hui. Setelah memasukkan obat itu ke mulut, Pek Yun Hui pun berlega hati dan tampak tenang, ketika ribuan tawon beracun itu menyerbu, ia memukul ke arah tawon-tawon itu dengan disertai tenaga dalam yang sejak tadi telah dikumpulkannya. Ribuan tawon beracun itu berhambur pergi. Tampak ratusan tawon beracun itu mati seketika, tetapi tawon-tawon beracun lainnya tidak kabur, bahkan mulai menyerbu lagi. Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu segera memukul dengan serentak, walau sudah banyak yang mati, namun tawon-tawon beracun itu masih tetap menyerbu, bahkan kini bertambah banyak. Mereka berdua memang sudah memasukkan obat penawar racun tawon ke mulut, tapi tawon-tawon beracun itu terus-menerus menyerbu ke arah mereka dan semakin bertambah banyak, sehingga membuat mereka agak kekewalahan. Tawon-tawon beracun itu bertambah banyak, kalau terus-menerus menyerbu, tentunya akan membuat kami berdua kehabisan tenaga, maka harus cari jalan untuk membasmi tawon-tawon beracun itu, pikir Pek Yun Hui. Tiba-tiba terdengar suara pekihkan bangau sakti yang dipanggil Hian Giok, seketika juga hati Pek Yun Hui tergerak, karena ingat bangau saktinya pernah dilukai tawon-tawon beracun itu. Ia ingin bersiul mencegah bangau sakti turun ke tempat itu, tapi sudah terlambat, sebab Hian Giok telah meluncur ke sana sambil mengibaskan sepasang sayapnya. Bukan main dasyatnya kibasan sepasang sayapnya, membuat ribuan tawon beracun terhembus bubar, bahkan banyak yang mati jatuh ke tanah. Kenapa kali ini bangau sakti tersebut begitu gagah? Ternyata lukannya telah sembuh, lagi pula punggungnya tidak dibebani apapun, maka ia dapat bergerak dengan leluasa. Kemuncui on bangau sakti sungguh di luar dugaan Ling Cho Ahang Tok. Betapa gusarnya orang itu, maka ia segera meniup palat yang dipegangnya, agar tawon-tawon beracun itu berkumpul untuk menyerbu ke arah Pek Yun Hui dan Beek Kun Bu. Ketika tawon-tawon beracun itu baru mau berkumpul mendadak bangau sakti meluncur ke arah itu, lalu mengibaskan sepasang sayapnya, entah berapa banyak tawon-tawon beracun yang mati seketika, setelah itu, bangau sakti terbang ke atas menembus sawan. Ling Cho Ahang Tok betul-betul gusar ketika melihat tawon-tawon beracunnya diserang dua kali oleh bangau sakti, sehingga menyebabkan banyak yang gugur, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain meniup palat yang di tangannya, agar tawon-tawon beracunnya berkumpul kembali. Akan tetapi, kali ini Ling Cho Ahang Tok tidak memerintahkan tawon-tawon beracunnya menyerbu Pek Yun Hui dan Beek Kun Bu, melainkan menjaga serangan bangau sakti itu. Hian Giok tidak menduga itu, maka ketika melihat tawon-tawon beracun itu mulai berkumpul, segera ia meluncur ke bawah. Ling Cho Ahang Tok bergirang dalam hati begitu melihat bangau sakti meluncur ke bawah, segeralah ia menyiup palat itu lagi, dan tawon-tawon beracun itu pun langsung terbang jadi dua kelompok. Salah satu kelompok segera menyerbu ke arah Pek Yun Hui, sedangkan kelompok yang satu lagi terbang menghindari serangan bangau sakti. Setelah terbang menghindar mendadak kelompok tawon-tawon beracun itu berbalik menyerang bangau sakti, apa boleh buat, bangau sakti segera menghibas-ngibaskan. Sepasang sayapnya, lalu terbang meluncur ke atas menghindari serangan-serangan tawon-tawon beracun itu. Dari tadi Lem Tianit Set terus menyaksikan, ternyata tawon-tawon beracun itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Pek Yun Hui dan Beek Kun Bu. Maka ia membentak sambil menyerang mereka berdua dengan ilmu Im Hang To An Hun Chiang, bahkan menggunakan sembilan bagian luwakangnya. Padahal Pek Yun Hui sedang memperhatikan pertarungan antara bangau sakti dengan tawon-tawon beracun itu, namun ketika mendengar suara bentakan Lem Tianit Set, ia sudah tahu Lem Tianit Set pasti turun tangan jahat terhadap mereka berdua, Ia cepat-cepat menghibaskan lengannya, dan sekaligus mendorong Beek Kun Bu ke samping. HMM dingusnya dingin. Engkau seorang ketua suatu aliran, tapi justru begitu tak tahu malu. Pada waktu bersamaan, Beek Kun Bu juga mendorongkan serasang tangannya, sehingga membuat tenaga pukulan Lem Tianit Set terdorong ke samping. Tampak beberapa orang yang berdiri di situ terkulai, hidung dan mulut mereka mengeluarkan darah, nyawa mereka pun melayang seketika. Kakak Peujar Beek Kun Bu setelah menyaksikan itu, berhati-hatilah itu adalah pukulan Im Hang To An Hun Chiang. Pek Yun Hui mengangguk, lalu menatap Lem Tianit Set tajam seraya berkata dengan dingin sekali. Engkau ketua aliran Suat Lingsan, tapi tidak mau menempuh jalan yang lurus, sebaliknya malah belajar ilmu sesat. Apakah sekarang engkau masih tidak mau menyerahkan Soe Peng Hai? Lem Tianit Set mendongakan kepala, ia melihat sebagian besar siang cingkoan telah musnah di lalap si jago merah, itu membuatnya nyaris muntah darah saking gusarnya. Kalian terlampau menekan orang sahutnya sambil berkertak gigi. Kalau kalian menghendaki aku menyerahkan. Soe Peng Hai, silakan serang aku dulu. Aku justru ingin mencoba ilmu silat tionggoan. Walau berkata begitu, namun yang menyerang duluan malah Lem Tianit Set ia sudah tidak dapat mengendalikan kegusarannya lagi, dan kali ini ia melancarkan pukulan yang sangat dasyat. B.E. Kun Bu tampak terkejut itu tidak terlepas dari mata Pek Yun Hui. Gadis itu tahu B.E. Kun Bu belum mengerti kero memecahkan ilmu pukulan tersebut mendadak Pek Yun Hui membentak keras, dan sekaligus mendorongkan sepasang telapak tangannya ke depan mengarah pada pukulan Lem Tianit Set. Blam! Terdengarlah suara benturan keras. Baju B.E. Kun Bu robek sedikit tersambar angin pukulan Lem Tianit Set. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya tenaga pukulan tersebut. Kun Bu ujar Pek Yun Hui. Kepandaian orang ini sangat tinggi, maka biar aku yang melawannya, engkau mundur dulu. Karena berbicara dengan B.E. Kun Bu, maka perhatiannya jadi terpecah. Lem Tianit Set merasa girang sekali, dan langsung menyerang Pek Yun Hui dengan ilmu pukulan Im Hang Toan Hun Chiang. Padahal sesungguhnya, perhatian Pek Yun Hui sama sekali tidak terpecah walau sedang berbicara dengan B.E. Kun Bu, namun masih tetap memperhatikan gerak-gerik Lem Tianit Set. Begitu melihat serangan itu, ia pun tertawa dingin dan segera melancarkan sebuah pukulan untuk menyambut pukulan Lem Tianit Set. Puku ion yang dilancarkan Pek Yun Hui sungguh dasyat sekali, Lem Tianit Set tampak terkejut, tapi tetap melanjutkan serangannya. Ketika dua tenaga itu beradu, Lem Tianit Set merasa ada segulung angin yang teramat dingin menerjang ke arahnya, ia menyurut mundur beberapa langkah, sekujur badannya merasa mirinding, bahkan merasa dingin seluruh jalan darahnya. Di saat ini pula, ia melihat sosok bayangan putih berkelebar Taem Lahu Pek Yun Hui sudah menyerang kepalanya. Pek Yun Hui dapat memecahkan ilmu pukulan Im Hang Toan Hun Chiang, bahkan saat ini menyerangnya, maka dapat dibayangkan betapa tingginya kepandayan gadis itu, Lem Tianit Set tahu, bahwa dirinya tak mampu melawannya, namun melihat Siang Ching Koan yang akan musnah begitu saja, ia pun jadi nekat. Oleh karena itu, ia menyambut serangan Pek Yun Hui dengan pukulan Im Hang Toan Hun Chiang, setelah melancarkan pukulan itu ia pun terkejut bukan main, karena merasa tenaga serangan Pek Yun Hui terus menerjang ke arahnya. Lem Tianit Set ingin menarik tenaga pukulannya, tapi sudah terlambat dan mendadak badannya sempoyongan ke belakang beberapa langkah, belum juga ia berdiri tegak, Pek Yun Hui sudah menyerangnya lagi. Cepat-cepat Lem Tianit Set meloncat mundur, tetapi Pek Yun Hui tidak mengejarnya, sebaliknya malah berdiri di tempat sambil tertawa dingin. Kwa Ih Keng ujar Pek Yun Hui. Engkau telah terluka oleh Ceng Wu Wahualia Chiang Hoat, lemu pukulan penggetar urat nadi, ku, maka engkau harus beristirahat setengah tahun, barulah bisa pulih kepandayanmu. Kalau engkau masih ingin menguas airimba persilatan Tionggoan, kapan bertemu aku pasti tidak akan mengampuni nyawamu. Lem Tianit Set Kwa Ih Keng memang merasa sekujur badannya ngilu, seluruh jalan darah di tubuhnya juga merasa dingin. Semula ia sudah tidak habis berpikir, kenapa bisa begitu? Saat ini ia mendengar Pek Yun Hui berkata demikian. Barulah ia tahu bahwa Pek Yun Hui betul-betul berkepandayan tinggi, maka ia pun tampak putus asa. Saat ini ia memandang ke arah Seng Ching Koan yang masih terbakar itu, tampak bangunan itu sudah tidak dapat tertolong lagi, sedangkan Seng Hai pun sudah hilang entah kemana. A-a-ah kelulam Tianit Set, sudahlah. Kepandayan ku masih rendah, maka harus mengalami kejadian ini. Kepandayan nona sangat tinggi, aku kagum sekali, selama gunung masih menghijau, kita pasti akan berjumpa lagi. Aku pun akan berterima kasih atas pukulanmu ini. Setelah berkata begitu, Lam Tianit Set langsung melesat pergi, dan tanpa menghiraukan keempat saudara seperguruannya lagi, padahal keempat setan Slatling San sudah siap, apabila Lam Tianit Set memberi aba-aba, mereka pasti segera menyerang Pek Yun Hui dengan formasi Ngo Heng Kun Go Antin. Akan tetapi, Lam Tianit Set justru terluka oleh Pek Yun Hui dengan pukulan Cheng Wuahualia Chiang Hoat yang amat luar biasa itu. Kini Lam Tianit Set malah pergi begitu saja, maka keempat setan Slatling San saling memandang, kemudian mereka berempat membentak keras, dan serentak menyerang Pek Yun Hui dari empat jurusan. Pek Yun Hui sudah tahu bagaimana kepandayan keempat setan Slatling San itu, oleh karena itu, ia tampak acuh tak acuh akan serangan-serangan tersebut. Lain halnya dengan B.E. Kun Bu, ia menghawak insinyurkan keselamatan Pek Yun Hui, maka langsung menghunus pedangnya, dan segera menyambut serangan itu, yang ternyata serangan Tan Chun Go An. B.E. Kun Bu terperanjatia masih ingat Bu dipertolongan orang tua itu, sehingga pedangnya pun bergerak lamban. Ciam Pue ujar B.E. Kun Bu dengan suara rendah, Lam Tianit Set telah kabur, Xiang Ching Ko An pun hampir ludes terbakar. Kalau Ciam Pue tidak pergi sekarang, mau tunggu kapan lagi? Air muka Tan Chun Go An berubah, namun tetap menyerang B.E. Kun Bu dengan serasang tangannya. Itu membuat B.E. Kun Bu tidak habis berpikir, kenapa Tan Chun Go An malah terus menyerangnya? Apa boleh buat? B.E. Kun Bu terpaksa menangkis dengan pedangnya. Pada waktu bersamaan, tampak Gintai Su Seng melesat ke tempat itu, bahkan langsung menyerang Ciam Bin Set Sin Seng yang dengan jurus mentian Ho A.B.I., bunga hujan di langit, ia menyerang Ciam Bin Set Sin dengan suing peraknya. Berdasarkan kepandaian mereka memang seimbang tapi lengan Ciam Bin Set Sin telah terluka oleh jerum To An Meng Chin, maka gerakannya agak terhambat sehingga berada di bawah angin. Sementara Pek Yun Hui dikeroyok Kiu Tok Chiu dan Ling Cho Ahang Tok, Kiu Tok Chiu, yang seharusnya bukan lawannya, oleh karena itu, Pek Yun Hui harus mencari akal untuk merobohkannya. Pek Yun Hui yang begitu cerdik, bagaimana mungkin tidak akan mengetahui akan apa yang dipikirkan Kiu Tok Chiu? Karena itu, ia membiarkan mereka berdua terus menyerangnya. Sedangkan B.E. Kun Bu yang bertarung dengan Tan Chun Go An semakin tidak mengerti, kenapa Tan Chun Go An terus menyerangnya dengan sengit? Apakah ia menghendaki B.E. Kun Bu mengeluarkan kepandainya untuk menundukannya? Pikir B.E. Kun Bu. Setelah berpikir demikian, B.E. Kun Bu pun mulai berhati-hati. Memang tidak salah, Tan Chun Go An menghendaki B.E. Kun Bu bersungguh-sungguh bertarung dengan dirinya, ia menyerang B.E. Kun Bu dengan sengit, itu agar B.E. Kun Bu mengeluarkan ilmu andalannya, sehingga pertarungan mereka berdua semakin seru. Kiu Tok Chiu dan Ling Cho Ahang Tok masih bisa bertahan, itu disebabkan Pek Yun Hoi sama sekali tidak berniat melukai mereka. Ketika sedang bertarung, Kiu Tok Chiu masih sempat melirik ke arah Tan Chun Go An yang sedang bertarung dengan B.E. Kun Bu. Pertarungan mereka berdua sangat menarik perhatian Kiu Tok Chiu, maka ia cepat-cepat bersyui, kemudian melompat mundur dan berdiri di situ sambil menyaksikan pertarungan B.E. Kun Bu dengan Su Heng-nya, begitu pula Ling Cho Ahang Tok, ia pun berhenti bertarung dengan Pek Yun Hoi. Pek Yun Hoi pun tidak menyerang mereka, ia berdiri di tempat memperhatikan semua pertarungan itu. Sementara Gintai Suseng dan Chiak Bin Setsin bertarung semakin seru, maka mereka tiada waktu untuk melirik ke arah B.E. Kun Bu yang sedang bertarung dengan Tan Chun Go An, kian lama kian bertambah kagum, karena Tan Chun Go An memiliki ilmu pukulan yang amat hebat dan aneh, aku telah menerima budi pertolongannya, maka aku tidak mau mengeluarkan ilmu andalan, walau aku tidak mau melukainya, namun harus mengeluarkan ilmu andalanku untuk mendesaknya, agar berhenti bertarung, ujar B.E. Kun Bu dalam hati. Oleh karena itu, ia mulai mencurahkan perhatiannya sementara Tan Chun Go An yang berada di atas angin, justru sangat penasaran, karena tahu bahwa B.E. Kun Bu terus-menerus mengalah padanya. B.E. Siow Hiap. Siang Ching Ko An telah ludes di lalap api, itu gara-garamu. Aku dari aliran Suat Ling San tentunya harus menuntut balas. Nah, bertarunglah sungguh-sungguh dan dengan segenap tenaga jangan mengalah, nanti engkau yang celaka kata Tan Chun Go An, setelah mendengar itu, B.E. Kun Bu melirik ke arah Kiu Tok Chiu dan Ling Cho Ahang Tok. Kedua orang itu sedang memperhatikan pertarungan mereka, sehingga B.E. Kun Bu membatin. Kiu Tok Chiu dan Ling Cho Ahang Tok berhati licik. Kalau sekarang aku menasihati Tan Chun Go An, dan diketahui oleh mereka berdua, bukankah aku merepotkan Tan Chun Go An? Lihat serangan bentak Tan Chun Go An sambil menyerang Dasyat. Baiklah sahut B.E. Kun Bu. Aku pasti balas menyerang. Tanda seru. B.E. Kun Bu segera menangkis menggunakan jurus. Huang Hang Kip Ih, angin topan hujan badai, selain menangkis, jurus tersebut pun bersifat menyerang, adapun sasarannya adalah perut Tan Chun Go An. Padahal pukulan Tan Chun Go An barusan mengunci pedang B.E. Kun, maksudnya setelah mengunci pedang itu, ia pun akan melancarkan pukulan lagi. Akan tetapi, ia tak menyangka, pedang itu dapat loos, bahkan menusuk ke arah perutnya. Sungguh hebat kepandayan anak ini. Kalaupun aku mengeluarkan semua kepandayan ku paling juga bertanding imbang dengannya, walau aku kagum dan merasa cocok dengan dia, namun aliran suat lingsan adalah perguruanku, bagaimana mungkin aku cuma berpeluk tangan menyaksikan kemusnahan siang cingkoan ujar Tan Chun Go An dalam hati sambil menarik nafas panjang. Ketika pedang itu hampir mengenai perutnya, Tan Chun Go An membentak keras, sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah dada B.E. Kun Bu, bahkan kemudian bergerak cepat mencengkeram pergelangan tangannya. Ini adalah jurus Hengkang Chaitau, menerobos arus sungai, jurus itu sangat istimewa, sebab kalau B.E. Kun Bu terpaksa melanjutkan serangannya, dadanya pasti terpukul dan pergelangan tangannya pun pasti terengkeram oleh Tan Chun Go An. Oleh karena itu, B.E. Kun Bu terpaksa menarik pedangnya, sambil menangkis serangan itu dengan jurus Liu Ying Uhong, air mengalir tarian kosong, kemudian secepat kilat balas menyerang. Seketika juga sinar pedang B.E. Kun Bu berkelebatan kalau Tan Chun Go An melanjutkan pukulannya dan mencengkeram, nisaaya tangannya akan putus tersabet pedang B.E. Kun Bu, karena itu, Tan Chun Go An terpaksa meloncat mundur. B.E. Kun Bu juga meloncat mundur setelah mengeluarkan jurus tersebut demi menjaga serangan Tan Chun Go An. Namun Tan Chun Go An tidak menyerangnya, malah berdiri tegak sesudah meloncat mundur. Kini mereka berdua berdiri dalam jarak beberapa depa, saling memandang dan tampak tertegun. Saat ini lemtianit setelah kabur B.E. Kun Bu dan Tan Chun Go An tiada permusuhan apapun, maka seandainya Tan Chun Go An berniat pergi, B.E. Kun Bu tidak akan menghalanginya. Ternyata B.E. Kun Bu berpikir demikian. Akan tetapi, lain pula dengan apa yang dipikirkan Tan Chun Go An, karena ia masih ingat akan budi perguruan Suat Ling San yang telah menerimanya sebagai murid, maka bagaimana mungkin ia pergi begitu saja membela perguruannya itu, setelah tertegun beberapa saat. Ia pun membentak keras sambil menyerang B.E. Kun Bu. Ketika melihat serangan yang penuh mengandung lewekang, B.E. Kun Bu segera mengeluarkan lewekang pada pedangnya untuk menyambut pukulan Tan Chun Go An. Terang, terdengar suara benturan. Pukulan Tan Chun Go An telah tertangkis oleh pedang B.E. Kun Bu. Betapa penasarannya Tan Chun Go An, lalu mendadak menyerangnya secepat kilat dengan lima jarinya mencengkeram urat nadi di pergelangan tangan B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu langsung mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan Tan Chun Go An, tapi sungguh diluar dugaannya, ternyata yang dilancarkan Tan Chun Go An merupakan jurus tipuan. Dan ketika B.E. Kun Bu mengayunkan pedangnya untuk menangkis, tiba-tiba Tan Chun Go An menarik tangannya, dan sekaligus menyerang B.E. Kun Bu dengan sepasang telapak tangannya yang penuh mengandung lewekang. Hati B.E. Kun Bu terkesiap menyaksikan serangan itu, secepat kilat ia meluruskan pedangnya ke depan ke arah dadat Tan Chun Go An, dan ia pun menghimpun tenaga dalam untuk melindungi dirinya. B.E. Kun Bu yakin bahwa Tan Chun Go An pasti mengelap ke samping atau meloncat mundur menghindari pedangnya, akan tetapi, justru tidak. Tan Chun Go An tetap melanjutkan pukulannya, betapa kagetnya B.E. Kun Bu, sudah tidak sempat baginya untuk menarik pedangnya lagi. Pukulan yang dilancarkan Tan Chun Go An memang R.N.C., iltenli dada B.E. Kun Bu, tapi karena B.E. Kun Bu sudah mengerahkan lewekangnya untuk melindungi dadanya, maka ia tidak terluka oleh pukulan Tan Chun Go An. Dan lain halnya dengan Tan Chun Go An, dadanya tertembus pedang B.E. Kun Bu, dan seketika juga ia terkulai dengan darah berucuran di dada. Tiam Pue seru B.E. Kun Bu. Wajah Tan Chun Go An sudah pucat pias, tapi begitu mendengar seruan B.E. Kun Bu, ia pun tersenyum seraya berkata lemah. B.E. Siow Hiap, manusia hidup harus dapat membedakan kebenaran dan kejahatan, namun juga harus ingat akan budi kebaikan. Aku berasal dari perguruan Suat Lingsan, menerima budi kebaikan guruku dan harus bertanggung jawab terhadap perguruan pula, oleh karena itu, aku meminjam pedang pusaka B.E. Siow Hiap untuk mengakhiri hidupku, harap B.E. Siow Hiap jangan berduka, kita berjodoh bertemu. Beberapa kali, jadi aku harap B.E. Siow Hiap jangan membunuh habis perguruanku di Suat Lingsan, aku, aku akan mati merem. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tan Chun Go An, barulah B.E. Kun Bu sadar, bahwa Tan Chun Go An memang sengaja cari mati di ujung pedangnya, itu membuat B.E. Kun Bu berduka sekali. Cepatlah Siow Hiap menutup jalan darah itu agar darah tidak terus mengucur lagi ujar B.E. Kun Bu. Asal Siow Hiap bisa selamat, kita boleh berunding. B.E. Siow Hiap Tan Chun Go An tersenyum getir setiap orang punya tekat sendiri sudah cukup lama aku hidup di dunia, Maka kalau hari ini bisa mati merupakan hal yang amat mengembirakan aku akan berterima kasih sekali pada B.E. Siow Hiap, asal B.E. Siow Hiap tidak membunuh saudara seperguruanku. Tan Chun Go An memang bertekad untuk mati, maka ia sama sekali tidak mau menutup jalan darahnya, terus membiarkan darah mengucur itu membuat B.E. Kun Bu jadi gugup sekali. Tiba-tiba ia menjulurkan tangannya menotok jalan darah di dada Tan Chun Go An, agar darah berhenti mengucur. Walau B.E. Kun Bu sudah menotok jalan darah itu, namun darah masih terus mengucur. Terkejutlah B.E. Kun Bu, sebab hawa murni yang ada di dalam tubuh Tan Chun Go An telah buyar, pertanda nyawa Tan Chun Go An sudah sulit ditolong lagi. Pada waktu bersamaan, B.E. Kun Bu mendengar desiran di belakangnya, ternyata ada serangan gelap terhadap dirinya, tanpa banyak pikir lagi, ia langsung mengerahkan ginkangnya melesat ke atas menghindari serangan tersebut. Setelah terhindar dari serangan gelap itu, barulah ia memandang, ternyata yang menyerangnya adalah Q.TOK CHU LIU BOI E. Engkau sudah membakar siang cingkoan, dan kini malah melukai suhengku mentak Q.TOK CHU sambil menudingnya, aku akan mengadu nyawa denganmu. Q.TOK CHU menyerang B.E. Kun Bu lagi dengan sengit dan dekat, kelihatannya ia memang ingin mengadu nyawa dengan B.E. Kun Bu. Karena sudah mendengar pesan dari Tan Chun Go An, maka meskipun Q.TOK CHU menyerang dengan begitu nekat, B.E. Kun Bu cuma mengelak. Sebaliknya Q.TOK CHU tampak sudah tidak menghiraukan nyawanya sendiri, ia terus menyerang B.E. Kun Bu dengan jurus-jurus yang mematikan. Dan kali ini ia menyerang dengan jurus Tian Li San Ho A, bidadari menyebar bunga. Sementara B.E. Kun Bu terus mengelak, namun karena diserang terus-menerus, akhirnya timbul pula kegusarannya. Oleh karena itu, ia pun balas menyerang menggunakan jurus Lang Chien Li Usah, ombak meneru pasir mengalir. Q.TOK CHU terpaksa berkelit, ia tahu bahwa kepandainya masih di bawah B.E. Kun Bu, maka secara diam-diam ia mengeluarkan tiga batang pekut buuh teng, paku tulang putih, kemudian, mendadak ia mengayunkan tangannya, dan dua batang paku tulang putih itu meluncur ke arah B.E. Kun Bu. Paku tulang putih hamat halus, boleh dikatakan menyerupai jarum, maka tidak heran kalau begitu cepat luncurannya. Kebetulan mereka bertarung dalam jarak dekat, maka B.E. Kun Bu tidak dapat menghindari kedua batang paku tersebut mendadak ia mengeluarkan jurus Tian Hotoh Kua, sungai langit terbalik, untuk memukul jatuh kedua batang paku itu. Namun tiba-tiba meluncur lagi sebatang paku, tetapi B.E. Kun Bu tetap menggunakan jurus tersebut memukul jatuh paku itu. Entah sudah berapa kali engkau melancarkan serangan gelap terhadap diriku, kalau Tan Chiang Pue tidak berpesan mengampunimu, engkau pasti sudah tewas di ujung pedangku ujar B.E. Kun Bu dingin. B.E. Kun Bu bentak Kiu Tok Chiu melengking. Engkau telah membakar Xiang Ching Koan, mendesak Toa Suhengku pergi dan melukai Sam Suhengku. Maka aku harus mengadu nyawa denganmu. Kiu Tok Chiu menyerang B.E. Kun Bu lagi dengan senjatanya yang menyerupai cambuk, B.E. Kun Bu tersenyum dingin sambil menyambut serangan itu, dan terjadilah pertarungan yang amat seru. Akan tetapi, B.E. Kun Bu cuma mendesaknya, karena masih ingat akan pesan Tan Chun Goan. Namun Kiu Tok Chiu memang sudah ngekat, ia terus menyerang tanpa menghiraukan nyawanya sendiri, bahkan ingin mati bersama B.E. Kun Bu, lantaran Kiu Tok Chiu menyerang dengan dekat, membuat B.E. Kun Bu agak kewalahan menghadapinya, sebab ia tidak mau sampai salah tangan membunuhnya. Ketika B.E. Kun Bu mengeluarkan jurus Tautopau Li, memetik buah persik, pedang B.E. Kun Bu mengarah pada perut Kiu Tok Chiu. Namun begitu perut Kiu Tok Chiu hampir tertusuk, tiba-tiba B.E. Kun Bu menahan pedangnya. Walau Kiu Tok Chiu sangat licik dan jahat, dia tetap sumri Tan Chun Goan. Secara tidak sengaja aku telah melukai Tan Chun Goan dengan pedang, bagaimana mungkin aku melukai Kiu Tok Chiu dengan pedang lagi? Kalau aku melanjutkan serangan ini, Kiu Tok Chiu pasti mati di ujung pedangku, sedangkan aku sudah mengabulkan permintaan Tan Chun Goan, ujar B.E. Kun Bu dalam hati, maka ia tidak melanjutkan serangannya. Kiu Tok Chiu justru memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang B.E. Kun Bu secara mendadak, dengan menggunakan kim sih jawa, benang emas melilit pergelangan tangan, tampak cambuknya berkelebat mengarah pada urat nadi di pergelangan tangan B.E. Kun Bu, sehingga membuat B.E. Kun Bu kesal bukan main. Tentu. Karena ia telah berbelas kasihan pada Kiu Tok Chiu, maka tidak melanjutkan serangannya, namun sebaliknya gadis itu malah menyerangnya dengan jurus yang mematikan dapat dibayangkan, betapa gusarnya B.E. Kun Bu. Mendadak ia membentak keras Sam Lil mengerahkan lewekangnya pada pedangnya, lalu mengarah pada cambuk itu, dan sekaligus menggetarkan pedangnya. Sert. Cambuk itu putus jadi beberapa potong. Seketika juga Kiu Tok Chiu meloncat mundur, bahkan sekaligus mengeluarkan senjata rahasianya, kemudian disambitkannya ke arah B.E. Kun Bu. Kali ini B.E. Kun Bu menggunakan jurus Hua Chau Sui Chau A, menyabet rumput mencari ular jurus tersebut merontokkan senjata rahasia itu, bahkan juga langsung menyerang ke arah perut Kiu Tok Chiu. Kini di tangan Kiu Tok Chiu sudah tidak ada senjata, oleh karena itu secepat kilat ia melesat ke samping. Pada saat bersamaan, ia pun menyambit B.E. Kun Bu dengan senjata rahasia pohyang gincin, jarum perak pohyang. Ketika melihat Kiu Tok Chiu mengayunkan tangannya, B.E. Kun Bu sudah tahu bahwa Kiu Tok Chiu menyambitnya lagi dengan senjata rahasia, maka ia pun cepat-cepat mengerahkan ginkangnya melesat ke atas, sehingga terluput dari belasan batang pohyang gincin itu. Akan tetapi, di saat B.E. Kun Bu melesat ke atas, Kiu Tok Chiu menyerangnya dengan senjata tersebut lagi, tampak sinar bergemerlapan meluncur ke arah B.E. Kun Bu. Memang berbahaya sekali bagi diri B.E. Kun Bu, sebab badannya masih berada di atas, sehingga sulit baginya untuk menghindar namun ia cepat-cepat menarik nafas dalam-dalam, sekaligus mengerahkan ginkangnya Ling Hong Sih Teo untuk meluncur ke atas lagi. Kiu Tok Chiu segera merogoh ke dalam bajunya, maksudnya ingin mengambil senjata rahasianya, akan tetapi, pada waktu bersamaan, B.E. Kun Bu telah melesat ke arahnya, sehingga Kiu Tok Chiu tidak keburu mengambil senjata rahasianya betapa gugupnya gadis itu dan ia pun menoleh melihat keadaan sekitarnya telah berubah agak aneh. Pek Yun Hui dan Ling Cho Ahang Tok Chiu memberdiri berdekatan, sedangkan Gintai Suseng dan Ciak Bin Setsin masih bertarung mati-matian. Menyaksikan keadaan itu, secepat kilat Kiu Tok Chiu meloncat ke arah Ling Cho Ahang Tok, lalu menyambar pedangnya. Di saat bersamaan, B.E. Kun Bu pun telah melesat sampai ke hadapan Kiu Tok Chiu. Tanpa banyak pikir lagi Kiu Tok Chiu langsung mengayunkan pedang itu untuk menangkis serangan B.E. Kun Bu. Terang, terdengar suara benturan pedang, tampak pula bunga api berpijar kemana-mana. Sungguh di luar dugaan, pedang di tangan Kiu Tok Chiu tinggal separuh, ternyata telah ditebas buntung oleh pedang pusaka B.E. Kun Bu itu membuat Kiu Tok Chiu berdiri mematung di tempat. Kiu Tok Chiu bentak B.E. Kun Bu. Kalau saat ini aku ingin membunuhmu, itu gampang sekali. Namun Tan Chiampo E telah berpesan padaku, agar mengampunimu, maka aku harap engkau mau bertobat. Kalau tidak, lain kali terpaksalah aku turun tangan jahat terhadapmu. Kini Kiu Tok Chiu sudah tampak putus asa. Walau tadi ia telah menyerang B.E. Kun Bu dengan senjata rahasia, tapi tetap tidak dapat merobohkannya, bahkan sekarang pedangnya pun telah buntung, bagaimana mungkin melawannya lagi? Sementara pertarungan Gintai Suseng dengan Chiak Bin Satsin juga hampir berakhir, karena Chiak Bin Suseng semakin di bawah angin dan terdesak pula. Chiak Bin Satsin telah mendengar apa yang dikatakan Kiu Tok Chiu barusan. Tapi Gintai Suseng terus-menerus menyerangnya, sehingga membuatnya tiada kesempatan untuk kabur, melainkan mati-matian berkelit ke sana kemari. Sedangkan B.E. Kun Bu cuma tertawa dingin ketika melihat Kiu Tok Chiu dan Ling Cho Ahang Tok melesat pergi, kemudian ia mendekati Tan Chun Goan yang tergeletak bermandikan darah itu. Chiang Pue, Ker ini amat menyiksa diri Chiang Pue, ujarnya sambil menarik nefas, lebih baik Chiang Pue menutup jalan darah itu agar tidak merasa sakit, dan Chiang Pue pun bisa tenang. B.E. Siow Hiap Tan Chun Goan tersenyum getir aku tahu bahwa ajaku telah mendekat, tapi aku sama sekali tidak merasa takut, kini aku bisa bertemu dengan pendekar sejati yang akan menegakkan keadilan dalam rimba persilatan, maka aku pun bisa mati dengan tenang. Aku tahu B.E. Siow Hiap berkepandaian tinggi, maka aku berharap selanjutnya B.E. Siow Hiap bertindak sesuai dengan keadilan rimba persilatan, jangan melupakan peri kemanusiaan. Terima kasih atas nasihat Chiang Pue ucap B.E. Kun Bu setulus hati dan menambahkan apakah Chiang Pue punya suatu amanat untukku? Aku tadi telah menyaksikan pertarunganmu dengan Sumoiku, walau dia terus-menerus menyerangmu dengan dekat, dan bahkan melakukan serangan gelap lerhadapmu, tapi engkau tetap tidak turun tangan jahat terhadapnya. Aku sangat berterima kasih padamu ujar Tan Chun Goan dengan suara lemah, oleh karena itu, apakah B.E. Siow Hiap sudi mendengar beberapa patah perkataanku? Silakan Chiang Pue mengatakannya sahut B.E. Kun Bu sungguh-sungguh. Berdasarkan kepandaian B.E. Siow Hiap, memang sulit bertemu lawan di luar perbatasan di seberang laut akan tetapi, B.E. Siow Hiap kurang pengalaman, itu akan mencelaka diri B.E. Siow Hiap. Menurut aku, alangkah baiknya B.E. Siow Hiap segera kembali ke Tiong Goan, ujar Tan Chun Goan. Itu sebab Soe Peng Hai mengajak semua aliran yang ada di luar perbatasan dan di seberang laut untuk bergabung, yang tujuannya adalah menguas air rimba persilatan Tiong Goan, Maka aku harus mencegahnya, akan tetapi, kenapa Chiang Pue malah menghalangiku? B.E. Siow Hiap harus tahu, bahwa semua aliran yang ada di luar perbatasan maupun di seberang laut itu sulit untuk bergabung, sebab penderian mereka berbeda, walau Soe Peng Hai mengajak dengan care apapun, tentunya sulit untuk mencapai keberhasilan. Dan lagi pula aliran-aliran tersebut pun tidak akan menaruh kaki mereka di Tiong Goan, sedangkan B.E. Siow Hiap adalah murid kesayangan Partai Kun Lun yang terkemuka di Tiong Goan. Kalau terjadi apa-apa atas diri B.E. Siow Hiap, bukankah sangat disayangkan? Perlu diketahui, bahwa semua aliran di luar perbatasan maupun di seberang laut, rata-rata bersifat licik dan banyak akal busuk, maka B.E. Siow Hiap harus memikirkan hal itu. Memang masuk akal apa yang dikatakan Tan Cung Goan, sehingga membuat B.E. Kun Bu jadi diam, Tan Cung Goan memandangnya, kemudian ujarnya sambil menahan sakit. Contohnya seperti Theo Hong Tu dan Pitsia Kiong, kedua tempat itu amat berbahaya, lagi pula tidak pernah menerima orang luar. Kalau B.E. Siow Hiap datang di salah satu tempat itu, sulitlah untuk keluar lagi. Padahal B.E. Kun Bu sudah mengambil keputusan di dalam hati, setelah Siang Cing Koan musnah, ia harus melaksanakan janji pada Miao Muk Jin Mo Chun Lin, wanita tua picak yang di dalam gua, tentunya harus berunding dengan Pek Yun Hui. Namun sekarang ia mendengar Tan Cung Goan menyinggung tentang Pitsia Kong, otomatis hatinya pun tergerak, sehingga berkata dalam hati. Walau Miao Muk Jin Mo Chun Lin telah menceritakan tentang Pitsia Kong itu, tapi aku masih tidak begitu jelas. Alangkah baiknya aku bertanya pada Tan Cung Goan. Setelah berkata dalam hati, ia pun menatap Tan Cung Goan seraya bertanya dengan serius. Apakah Pitsia Kiong lebih berbahaya dari Siang Cing Koan? B.E. Siou Hiap Tan Cung Goan menarik nafas panjang. Terus terang, Pitsia Kiong yang di gunung Taisan itu jauh lebih berbahaya daripada Siang Cing Koan, orang bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Aku memang harus pergi ke Pitsia Kiong, sebab harus menepati janjiku pada seseorang. B.E. Kun Bu memberitahukan itu menyangkut nyawa Ciam Poe itu, maka aku mohon Ciam Poe Sudi menjelaskan tentang Pitsia Kiong itu. Badan Tan Cung Goan bergerak ketika mendengar apa yang dikatakan B.E. Kun Bu, maka membuat lukanya mengucurkan darah lagi. B.E. Kun Bu segera menjulurkan tangannya untuk menotok dua jalan darah besar di dada Tan Cung Goan. Ciam Poe ujar B.E. Kun Bu, sebab Tan Cung Goan sama sekali tidak mau menghimpun hawa murninya. Aku cuma bermaksud baik, kenapa Ciam Poe menolak? Tan Cung Goan memang sudah bertekad untuk mati, maka ia membuyarkan hawa murninya, agar darahnya terus mengucur. Tapi B.E. Kun Bu justru ingin menolongnya, oleh karena itu, hatinya mulai tergerak dan coba menghimpun hawa murninya. Ketika melihat Tan Cung Goan mulai menghimpun hawa murninya, B.E. Kun Bu bergerak cepat menotok beberapa jalan darah di tubuh Tan Cung Goan, namun tiba-tiba Tan Cung Goan merasa matanya berkunang-kunang, kemudian memuntahkan darah segar, sehingga membuat B.E. Kun Bu terkejut sekali. Ciam Poe, tanpa sengaja aku telah menggetarkan hawa murni Ciam Poe, ujar B.E. Kun Bu menyesal. Tan Cung Goan tak mampu membuka mulut, hanya tampak tangannya bergoyang, B.E. Kun Bu tidak tahu apa maksudnya. Ciam Poe Ciam Poe, tepanggilnya dengan cemas. Suara panggilan B.E. Kun Bu mengejutkan Pek Yun Hui yang dari tadi terus berdiri dam di tempat, gadis itu segera melesat ke sisi B.E. Kun Bu, lalu memeriksa nadi Tan Cung Goan. Ciam Poe, hawa murni orang ini telah buyar, dan nyawanya sudah berada di ujung tanduk, maka tidak bisa bicara lagi, ujarnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. B.E. Kun Bu bertambah cemas. Padahal ia berharap Tan Cung Goan masih bisa bertahan agar dapat menjelaskan tentang Kim Hun Toko Lam Kiong Siu yang dipitsia Kiong. Itu, tetapi ketika mendengar Pek Yun Hui mengatakan begitu, ia pun tampak putus asa. Kok kakak tahu dia telah tidak bisa bicara lagi tanya B.E. Kun Bu. Gerak nadinya sudah hampir tak ada, maka sulit ditolong lagi, jawab Pek Yun Hui sambil menarik nafas. Aku berani memastikan, bahwa tidak sampai satu jam, nafasnya pasti putus. A.A.A.A.H. keluh B.E. Kun Bu dengan meco bersimbah. Air. Saat ini nafas Tan Cung Goan mulai memburu, tapi masih memandang B.E. Kun Bu dengan meco redup. Berselang beberapa saat kemudian, mendadak Tan Cung Goan mengeluarkan suara jeritan, badannya pun melambung ke atas, lalu jatuh ke tanah dan nyawanya pun putus seketika. Ciam Po E. Ciam Po E. Seru B.E. Kun Bu memanggilnya, bagaimana mungkin Tan Cung Goan menjawab lagi. Namun wajahnya tampak berseri. A.A.A.H. Kun Bu Pek Yun Hui memegang bahunya. Jangan terlampau berduka. Dia telah mendapat tempat yang baik di sana. Lihatlah wajahnya yang berseri itu. Kakak. M.T.B.E. Kun Bu telah basah. Siyang Ching. Ko An telah musnah di lalap api, Lam Tian Uset pun sudah kabur, begitu pula Kiu Tok Chiu dan Ling Cho Ahang Tok, kita jangan lama-lama di sini, lebih baik ke Moh Singai, tebing memandang kampung halaman, untuk beristirahat setelah itu barulah kita pergi. N.G.M.Pek Yun Hui mengangguk aku pun bermaksud begitu, tadi engkau dan Tan Cung Goan menyinggung tentang Pitsia Kiong, apakah engkau lelah menemukan sesuatu? Panjang kalau dituturkan, maka mari kita ke Moh Singai, aku akan menuturkannya di tempat Iusahut B.E. Kun Bu. Baiklah, Pek Yun Hui mengangguk lagi, saudara Kim seru beci Kun Bu. Mari ikut kami ke Moh Singai. Mereka bertiga lalu melesat pergi menuju Moh Singai sementara api yang membakar siang Ching Koan pun sudah mulai padam dengan sendirinya. Bab ke-21 muncul lagi wanita baju ulu. B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui dan Gin Tai Su Seng Kim Eng Hao sudah sampai di Moh Singai. Mari kita duduk beristirahat di sini saja ujar B.E. Kun Bu. Mereka bertiga lalu duduk Pek Yun Hui menengok ke sana kemari, kemudian tersenyum seraya berkata, Kun Bu, Moh Singai ini mirip Cung Yung Giam yang dikuat Chong San. Benar, B.E. Kun Bu mengangguk ketika aku sampai di tempat ini, rasanya seakan pernah kemari. Ternyata Moh Singai ini mirip Cung Yung Giam. Juga mirip tebing yang ditai pasan, selagi Tai Su Seng sambil tersenyum. Oh ya B.E. Kun Bu menatap Gin Tai Su Seng, saudara Kim sudah lama tinggal di luar perbalasan, apakah pernah dengar tentang Miao Muk Jin Mo Chiulin? Begitu mendengar B.E. Kun Bu menyebut nama tersebut, seketika juga air muka Gin Tai Su Seng berubah. Kenapa saudara B.E. menyinggung orang itu? Apakah saudara B.E. kenal dia Gin Tai Su Seng balik bertanya? Pek Yun Hui juga terengang, tapi ketika melihat air muka Gin Tai Su Seng, ia pun langsung mengarah pada B.E. Kun Bu. Aku pernah terpukul jatuh ke dalam jurang oleh Kiu Tok Chiu dan Ling Cho Ahang To itu karena aku terjebak oleh akal busuk mereka, jawab B.E. Kun Bu memberitahukan aku. Pasti mati kalau tidak ditolong oleh seorang wanita tua picak yang mengaku dirinya Kiao Muk Jin Mo Chiulin. Setelah itu dia pun menjelaskan tentang jalan rahasia yang menuju puncak lima jari. Wajah Gin Tai Su Seng tampak serius sekali setelah mendengar penuturan B.E. Kun Bu, tapi juga tampak kurang peraya. Apakah Miao Muk Jin Mo Chiulin yang mengantar saudara B.E. ke jalan rahasia itu? Tanya Gin Tai Su Seng. Dia sangat pantang akan sinar matahari dan buan, maka tidak berani meninggalkan gua. Dia cuma memberi petunjuk tentang jalan rahasia itu saja, jawab B.E. Kun Bu. Oh Gin Tai Su Seng terengang, kenapa dia pantang akan sinar matahari dan bulan? Dia mengatakan bahwa dirinya mengidap To Aning Poh Kutsan, racun penyusut Tuyang, murid kesayangannya yang meracuninya, B.E. Kun Bu memberitahukan. Oleh karena itu, dia tidak boleh tersorot sinar matahari maupun sinar bulan dia tinggal di dalam gua itu demi mengobati dirinya sendiri. Setelah mendengar itu, Gin Tai Su Seng pun tertawa dingin, kemudian ujarnya sambil memandang B.E. Kun Bu. Aku pernah dengar tentang kehebatan racun tersebut dia mengatakan diracuni oleh murid kesayangannya, aku pikir dia tidak bohong, dia memang punya hubungan dengan Lem Tianitset. Maka tidak heran kalau dia diijankan tinggal di dalam gua itu, Saudara B.E. bernasib mujur, kalau tidak, mungkin sulit keluar dari jurang itu. Kenapa Saudara Kin mengatakan begitu? Apakah Miao Muk Jin Mo Chulin itu merupakan iblis yang suka membunuh orang? Tanya B.E. Kun Bu ingin mengetahuinya. Setauku, dia memang merupakan iblis yang suka bunuh orang, yang malang melintang di luar perbatasan dan di seberang laut. Kalau bertemu orang yang dirasanya tidak cocok, pasti dibunuhnya, lagi pula dia paling tidak menyukai kaum lelaki, lelaki mana yang berkepandayan tinggi, pasti dibunuhnya, jawab Gin Tai Su Seng. Kalau begitu, apa latar belakangnya? Tanya Pek Yun Hui mendadak. Dugaan nona Pek memang tidak salah, Gin Tai Su Seng manggut-manggut dia punya riwayat hidup yang sangat menyedihkan kedua orang tuanya memikul beban cinta, sehingga tersiar di luar perbatasan maupun di seberang laut ibunya bunuh diri gara-gara tertipu oleh ayahnya, maka ia amat membenci kaum lelaki, tapi dia justru jatuh cinta pada seorang lelaki, akhirnya wajahnya dirusak oleh lelaki itu. Dapat dibayangkan, betapa bencinya terhadap kaum lelaki, sedangkan ilmu silatnya berasal dari Pitsia Kiong, maka tidak heran kalau kepandayannya sangat tinggi, dalam waktu 20 tahunan, orang yang mati di tangannya sudah puluhan oleh karena itu, dia dijuluki Miao Muk Jin Mo, iblis malapicak, saudara B.E. bisa lolos dari tangannya, itu sungguh di luar dugaan. Miao Muk Jin Mo memang sudah menceritakan riwayat hidupnya, namun tidak menceritakan tentang perintahannya, bolahkah saudara Kim memberitahukan ku tanya B.E. Kun Bu? Baiklah, gemtaisuseng mengangguk tapi sebelumnya, aku justru harus menjelaskan suatu benda, sebab kalau tidak, sulit untuk menceritakan tentang Miao Muk Jin Mo itu. Saudara Kim B.E. Kun Bu menaptapnya. Benda itu apakah Pit Gyok Chak? Apa Gintai Suseng terbelalak? Dia telah menceritakan urusan yang begitu penting padamu. B.E. Kun Bu tersenyum, kemudian ia pun mengeluarkan sepotong Pit Gyok Chak itu dan diperliatkannya pada Gintai Suseng. Apakah benda ini tanyanya? Mulut Gintai Suseng ternganga lebar ketika melihat benda tersebut setelah itu ia berkata dengan suara rendah. Aku sering dengar tentang Pit Gyok Chak ini, tapi tidak pernah melihatnya. Tapi kini malah berada di tangan saudara B.E. Boihkah aku melihatnya? Silakan sahut B.E. Kun Bu sambil memperlihatkan Pit Gyok Chak itu kehadapan Gintai Suseng. Lama sekali Gintai Suseng memperhatikan benda tersebut, kemudian ia pun menarik nafas panjang. TNI memang merupakan benda pusaka, tapi pembawa sial, ujar Gintai Suseng sambil menggeleng-gelengkan kepala, sebab benda ini gampang menimbulkan pembunuhan. Apakah saudara B.E. tahu tentang benda ini? Sebelum Miao Muk Jin mau menyerahkan padaku, dia telah memberitahukan sahut B.E. Kun Bu. Oh oh Gintai Suseng manggut-manggut. B.E. Kun Bu pun memberikan pada Pek Yun Hui untuk dilihat Pek Yun Hui menerima benda itu seraya bertanya pada Gintai Suseng. Kelihatannya memang benda pusaka, tetapi kenapa saudara Kim bilang menyangkut urusan penting, bahkan air muka saudara Kim pun tampak berubah? Puluhan tahun yang lampau, benda ini telah menimbulkan bencana dalam rimba persilatan di luar perbatasan dan di seberang laut, jawab Gintai Suseng menjelaskan yang mati demi Pek Giyok Chak ini tak terhitung banyaknya. Miao Muk Jin mau diracuni oleh murid kesayangannya, tentunya juga gara-gara Pek Giyok Chak ini, oleh karena itu, aku masih tidak habis. Berpikir kenapa Miao Muk Jin mau memberikan pada saudara B.E. Mungkinkah ingin meminjam tangan saudara B.E. untuk membunuh orang? Dia memang minta bantuanku, yakni pergi ke Pek Siak Yong untuk minta obat penawar racun Felning Poh Kutsan dalam jangka waktu enam bulan aku harus kembali ke gua itu dengan membawa obat penawar racun tersebut. Kalau tidak, dia pasti mati. Aku merasa kasihan kepadanya, lagi pula dia yang menyelamatkan nyawaku, maka aku pun menyanggupinya, Beci Kun Bu menjelaskan akan tetapi, menurutku, kemungkinan besar dia masih menyimpan suatu rahasia pribadinya, apakah saudara Kim tahu tentang itu? Setelah dia menjelaskan tentang Pek Giyok Chak ini, dia tidak menjelaskan tentang hal lain lagi Gintai Suseng balik bertanya. Dia cuma memberitahukan bahwa dirinya diracuni oleh murid kesayangannya, termasuk asa usul Pek Giyok Chak ini, jawab Beci Kun Bu, dia tidak menjelaskan bagaimana kira murid kesayangannya meracuninya. Perlu diketahul, Gintai Suseng menarik nafas panjang, Miao Pemuk Jin Mo tergotong orang yang tidak lurus dan tidak sesat. Kalau dibilang dia kejam, dia justru sering membunuh para penjahat namun juga membunuh orang baik-baik, kalau orang baik-baik itu menyinggung hatinya, yang aku bingungkan, kenapa ada menyerahkan sepotong Pek Giyok Chak ini padamu, apakah dia punya tujuan tertentu? Tujuannya tidak lain yakni minta bantuanku untuk pergi ke Pek Sia Kiong minta obat penawar racun itu. Oh oh Gintai Suseng manggut-manggut dan melanjutkan kebetulan aku tahu sedikit tentang dirinya diracuni oleh murid kesayangannya, apakah kalian ingin mendengarnya? Aku justru masih tidak habis berpikir, alangkah baiknya saudara Kim memberitahukan tentang itu, sahut Beek Kun Bu yang memang ingin tahu tentang itu. Ketika masih muda, Miawamuk Jinmo memang cantik sekali, ujar Gintai Suseng, pada waktu dia berusia 29, kepandainya sudah tinggi sekali, sehingga amat menarik perhatian orang, pada waktu itu, salah seorang murid lelaki Ta Hong Tu, telah jatuh hati padanya secara diam-diam, dan mengikutinya hampir 10 hari, maksudnya ingin berkenalan dengannya. Kalau begitu, mereka pasti berkenalan, selah Beek Kun Bu. Justru karena itu, timbulah keberanian Chulin untuk membunuh orang, ujar Gintai Suseng dan melanjutkan mereka berdua berkenalan setelah itu terjadi pula sesuatu yang tak pernah dipikirkan Chulin. Apa pula yang terjadi tanya Beek Kun Bu. Pada suatu hari, murid Teo Hong Tu itu mengajaknya minum sampai mabuk, setelah Chulin mabuk, murid Teo Hong Tu itu pun ingin memperkosanya, Gintai Suseng memberitahukan akan tetapi, meskipun dalam keadaan mabuk, Chulin masih sempat mencabut pedangnya menusuk murid Teo Hong Tu itu hingga mati. Sejak itu Chulin pun menghadapi kesulitanku. Tiba-tiba terdengar suara tawa dingin, menyusul melayang turun seorang wanita yang memakai baju ungu, wanita itu menatap Gintai Suseng Seraya bertanya dengan gusar. Miao Pemuk Jin Mo Chulin adalah wanita jahat. Engkau siapa? Kenapa engkau malah menjelek-jelekan nama Teo Hong Tu? Kemunculan wanita tersebut tentunya sangat mengejutkan Beek Kun Bu, Gintai Suseng dan Pek Yun Hui. Beek Kun Bu terus menatap wanita itu, kemudian barulah mengetahui bahwa ia pernah bertemu dengannya, yakni ketika mau memasuki Gunung Suat Lingsan Gintai Suseng tidak pernah melihat wanita berbaju ungu itu, tapi berdasarkan kemunculannya, ia yakin bahwa wanita berbaju ungu itu berkepandayan tinggi, maka ia segera bangkit berdiri sambil menjura. Aku murid Kuang Ti Taesu dari Kuil Ceh Yun Si di Gunung Tai Pasan, namaku Kim Eng Hau dijuluki Gintai Suseng, ujar Gintai Suseng memperkenalkan diri. Aku bersama kedua temanku sedang menceritakan kejadian lampau di rimba persilatan tapi berdasarkan kenyataan sama sekali tidak berbuat salah terhadap Nona. Wanita berbaju ungu itu memandangnya, kemudian memandang Beek Kun Bu, dan air mukanya tampak berubah setelah mengarah pada Pek Yun Hui. Setelah itu, ia mengarah lagi pada Gintai Suseng. Aku kira siapa, tidak taunya murid Kuang Ti Taesu dari Kuil Ceh Yun Si. Bengkau dijuluki Gintai Suseng, tentunya mahir menggunakan suling perak itu. Baiklah. Hari ini aku ingin mencoba berapa lihainya suling perakmu ujar wanita berbaju ungu itu menantang. Usai berkata begitu, mendadak wanita berbaju ungu itu menyentilkan jari telunjuknya ke arah Gintai Suseng. Gintai Suseng sama sekali tidak mengetahuinya, tapi Beek Kun Bu melihat dengan jelas, dan seketika juga ia berseru memperingatkannya. Hati-hati saudara Kim. Pada waktu bersamaan, Gintai Suseng sudah merasakan adanya segulung angin dingin yang mengarah pada dirinya, maka secepat kilat ia berkelit ke samping. Aku tidak pernah bertemu Nona, juga tiada permusuhan apapun. Kenapa Nona langsung melancarkan serangan gelap terhadap diriku? Tanya Gintai Suseng Gusar. Hai hai wanita berbaju ungu itu tertawa nyaring, kita memang tidak pernah bertemu dan tiada permusuhan. Tapi tadi engkau telah menceritakan yang bukan-bukan, maka barusan aku menyerangmu dan itu cuma ingin mencoba kepandayanmu. Kelihatannya Cah Yun Sin yang di Gunung Tai Pasan tidak bernama kosong. Nah, cepatlah keluarkan suling perakmu. Kalau tidak, jangan menyalahkan kalau aku berlaku kejam terhadapmu. Mendadak Beek Kun Bu bangkit berdiri, ia tahu Gintai Suseng bukan lawan wanita berbaju ungu itu. Nona tanya Beek Kun Bu dingin, apakah Nona masih mengenalku? Tentu kenal wanita berbaju ungu tertawa hambar di depan Gunung Suat Lingsan, engkau sudah dua kali terjungkal di tanganku, apakah engkau masih belum merasa tunduk padaku? Wajah Beek Kun Bu tampak kemerah-merahan, dan seketika juga salah tingkah, sementara Gintai Suseng sudah mencabut suling peraknya, lalu berkata, Saudara Beek, harap mundur dulu. Aku ingin minta petunjuk pada Nona yang bermulut besar itu. Saudara Kim sahut Beek Kun Bu. Dia berkepandayan tinggi, hati-hatilah. Saat ini Gintai Suseng dalam keadaan gusar, maka tidak begitu memperhatikan ucapan Beek Kun Bu. Di gerakannya suling peraknya, kemudian mendadak menyerang ke arah wanita berbaju ungu itu. Melihat serangan itu, wanita berbaju ungu pun tertawa nyaring sambil berkelit ke samping. Bagus. Aku akan mengalah tiga jurus padamu. Dalam tiga jurus, kalau engkau mampu menyentuh ujung bajuku, itu boleh dianggap engkau yang menang. Kelika menyaksikan wanita berbaju ungu itu berkelit dengan gerakan yang amat aneh, terkejutlah Gintai Suseng dan berkata dalam hati. Wanita itu memang berkepandayan tinggi, tapi kalau aku mengeluarkan jurus andalan, belum tentu dia dapat berkelit lagi. Setelah berkata dalam hati, Gintai Suseng pun segera menyerang wanita berbaju ungu itu dengan jurus Hang Chien Loh Yap, angin berhembus di daun rontok. Ini merupakan jurus andalan Gintai Suseng, yang sungguh hebat dan cepat seketika juga wanita berbaju ungu melesat ke atas. Gintai Suseng sudah memperhitungkan maka ia merasa girang dalam hati dan secepat kilat menyerangnya menggunakan jurus Huan Kang Tohai, membalikan sungai menggali laut. Jurus ini merupakan salah satu jurus yang paling ampuh dari Tui Hang Sintai, lemuh suling sakti pengejar angin. Wanita berbaju ungu itu berteriak kaget, tentunya sangat menggirangkan Gintai Suseng, akan tetapi, mendadak ia merasa suling peraknya amat berat. Ternyata wanita berbaju ungu itu telah melancarkan pukulan ke arah suling perak, yang membuat suling perak tersebut tertekan ke bawah. Ini jurus kedua kuser wanita berbaju ungu. Betapa penasarannya Gintai Suseng, tanpa banyak pikir lagi ia langsung menyerang lagi dengan jurus Keng Topoh Ngai, mengejutkan ombak menepuk pantai. Jurus tersebut mengarah pada pinggang wanita berbaju ungu, akan tetapi, tiba-tiba wanita berbaju ungu itu melesat ke atas, ternyata ketika Gintai Suseng melancarkan serangannya, wanita berbaju ungu pun mengerahkan Gintangnya melesat ke atas menghindari serangannya. Begitu melihat wanita berbaju ungu itu dapat menghindar Gintai Suseng tertegun, dan berdiri termangu-mangu di tempat. Aku sudah mengalah dalam tiga jurus, kini giliranku menyerangmu tiga jurus, puya ujar wanita berbaju ungu. Sekonyong-konyong berkelebat bayangan ungu menerjang ke arah Gintai Suseng, cepat-cepat ke Gintai Suseng mengayunkan suling peraknya menangkis, tapi mendadak lengan kanannya terasa amat ngilu dan suling peraknya pun terlepas. Ternyata ketika ia mengayunkan suling peraknya, wanita berbaju ungu itu memukul nadi di lengan Gintai Suseng, sehingga membuat lengannya jadi ngilu dan kemudian terasa sakit sekali. Melihat itu, B.E. Kun Bu terkejut bukan main, apalagi melihat wanita berbaju ungu itu masih mau menyerang Gintai Suseng, ia pun langsung membentak sambil menyerangnya dari B.A. Kang. Jangan bertindak kejam. Ketika mendengar suara bentakan, wanita berbaju ungu tahu bahwa B.E. Kun Bu pasti menyerangnya, maka secepat kilat ia menarik Gintai Suseng ke belakang dan digunakannya untuk menangkis serangan B.E. Kun Bu. Hektometer dengusnya dingin, ternyata pesilat Tiong Goan bersekongkol dengan Tai Pasan untuk memusnahkan Siang Ching Koan. Aku terlambat datang kemari sehingga kalian begitu bertingkah, bahkan kini engkau pun melancarkan serangan gelap terhadap diriku. Kenapa kalian begitu tak tahu malu? B.E. Kun Bu melancarkan serangan itu cuma ingin menolong Gintai Suseng, maka ketika melihat wanita berbaju ungu itu menarik Gintai Suseng ke belakang untuk menangkis serangannya, ia pun segera menarik kembali serangannya. Aku melancarkan serangan gelap, itu agar Nona tidak turun tangan jahat terhadap Gintai Suseng sahut B.E. Kun Bu. Dan menambahkan, Nona berkepandaian tinggi, aku kagum sekali. Hanya saja ketika kita bertemu di depan suat lingsan, aku sedang punya urusan lain, maka tidak sempat minta petunjuk padamu. Sekarang aku harap Nona melepaskan Gintai Suseng, lalu kita bertarung. Oh wanita berbaju ungu itu tertawa, engkau masih muda, tapi justru banyak akal itu pertanda engkau licik sekali. Engkau boleh menyerang diriku, tetapi aku tidak akan melepaskan orang ini. Coba lihat apakah engkau bisa memenangkan diriku? Kalau begitu, Nona ingin menyandra Gintai Suseng tanya B.E. Kun Bu sambil mengerutkan kening. Aku tidak menyandranya, maksudku tangan kiriku menariknya, dan tangan kananku melawanmu, sahut wanita berbaju ungu itu sambil tertawa. Baiklah B.E. Kun Bu mengangguk. Akan tetapi, tiba-tiba Pak Yun Hui berseru, segeralah B.E. Kun Bu menoleh ke belakang memandangnya. Kun Bu, kepandainya sangat aneh, maka biar aku saja yang minta petunjuk padanya ujarnya. Ya, B.E. Kun Bu langsung menyingkir. Sedangkan Pak Yun Hui lalu melangkah ke hadapan wanita berbaju ungu itu. Ketika melihat Pak Yun Hui melangkah maju, wanita berbaju ungu itu melepaskan Gintai Suseng, dan sepasang matanya menatap tajam pada Pak Yun Hui. Aku telah menyaksikan kepandainmu ujar Pak Yun Hui sambil tersenyum hambar kepandainmu boleh dikatakan bersumber pada ilmu silat Partai Siaw Lim di Tionggoan, hanya saja telah banyak berbah. Engkau ada hubungan apa dengan Partai Siaw Lim? Ucapan Pak Yun Hui membuat air muka wanita berbaju ungu itu berubah. Pada saat ia baru mau membuka mulut, Gintai Suseng telah mendahuluinya. Umu silat wanita itu mirip ilmu silat Theo Hong Tu. Mungkin dia murid Theo Hong Tu, ujar Gintai Suseng memberitahukan. Tidak salah sahut wanita berbaju ungu. Aku memang murid Theo Hong Tu, namaku Hiyang Cihih, julukanku Siaw Bin Loset Hiyang Cihih, Loset tertawa baju ungu, Siaw Lim Utara di Tionggoan berasal dari Theo Hong Tu. Engkau siapa, dan kenapa berada di Suat Lingsan? Kami datang kemari tiada urusan dengan pihak Theo Hong Tu, kenapa engkau langsung turun tangan jahat tanya Pak Yun Hui sambil tersenyum. Memang tiada urusan dengan Theo Hong Tu sahut wanita berbaju ungu atau Hiyang Cihih. Tapi orang itu telah menjelek-jelekan nama Theo Hong Tu, maka aku harus menghajarnya. Harap engkau mundur, aku harus menghajarnya. Wanita berbaju ungu itu langsung menyerang ke arah Gintai Suseng, akan tetapi, Pak Yun Hui membentak keras samlil melancarkan sebuah pukulan ke arah wanita berbaju ungu, apa boleh buat? Wanita berbaju ungu terpaksa menarik serangannya terhadap Gintai Suseng, kemudian secepat kilat menyambut pukulan Pak Yun Hui. Belam! Terdengar suara benturan keras. Wanita berbaju ungu terpental beberapa depa, sedangkan Pak Yun Hui cuma mundur beberapa langkah, terkejutlah wanita berbaju ungu, ia memandang Pak Yun Hui dengan metu, terbelalak. Pak Yun Hui bergerak maju ke hadapan wanita berbaju ungu. Tangan kanannya melindungi dada dan tangan kirinya menyerang ke arah lengan wanita baju ungu, sungguh cepat dan aneh gerakan ilu. Wanita berbaju ungu atau Hiang Cheih menyadari, bahwa saat ini dirinya berhadapan dengan lawan yang tangguh. Secepat kilat ia menarik lengannya, lalu balas menyerang Pak Yun Hui. Tapi Pak Yun Hui mengibaskan lengannya, wanita berbaju ungu tidak menduganya, dan tiba-tiba merasa dadanya ngilu sekali betapa terkejutnya wanita berbaju ungu, dan segeralah ia meloncat ke samping. Pak Yun Hui tidak memburunya, melainkan berdiri di tempat sambil menatapnya dingin. Kepandayanmu belum seberapa, tetapi berani bertingkah di sini. Engkau sungguh tak tahu diri. Kali ini aku mengampunimu, tetapi cepatlah tinggalkan tempat ini bentak Pak Yun Hui. Sejak meninggalkan Fale Hong Tu, wanita berbaju ungu itu telah banyak bertemu orang berkepandayan tinggi, bahkan lima setan swatlingsan pun masih menghormatinya, namun ia justru tak menyangka akan bertemu Pak Yun Hui yang berkepandayan tinggi. Engkau memang berkepandayan tinggi, aku sangat kagumi. Bolehkah aku tahu namamu? Tanya wanita berbaju ungu, agar kelak aku dapat membalas pukulanmu. Dia adalah Pak Yun Hui dari Kuat Chong San di Tionggoan. Sahut Gintai Suseng memberitahukan cepatlah engkau pulang ke Theo Hong Tu mengundang Cimiao Nyo keluar, jangan sampai nona Pak kesana memusnahkannya. Ternyata Gintai Suseng masih dendam akan perlakuan wanita berbaju ungu itu padanya, maka mengatakan begitu. Apa yang dikatakan Gintai Suseng justru membuat Xiao Bin Lo Set Hiang Ceh Ih melangkah mundur beberapa langkah dengan air muka berubah. Ternyata nona Pak Yun Hui ujarnya, kalau begitu, apa yang dikatakan Soe Peng Hai memang tidak salah. Soe Peng Hai mengatakan apa tanya Be Kun Bu mendadak. Dia mengatakan bahwa nona Pak mentang-mentang berkepandayan tinggi, maka ingin memusnahkan semua aliran yang ada di luar perbatasan maupun di seberang taut. Ternyata kalian memang berniat begitu, maka benar juga apa yang dikatakan Soe Peng Hai jawab wanita berbaju ungu. Usai menjawab, wanita berbaju ungu itu melesat pergi, Pak Yun Hui tidak mengejarnya, melainkan cuma menarik nafas panjang. Nyonya Soe Peng Hai terus-menerus bermohon padaku agar mengampuni Soe Peng Hai, tapi Soe Peng Hai dan Sidi Hong malah memfitnah diriku di luar perbatasan dan di seberang laut. Kelihatannya bencana dalam rimba persilatan tak terlakan lagi, ujar Pak Yun Hui sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tentunya semua aliran di luar perbatasan maupun di seberang laut akan terpengaruh oleh Soe Peng Hai, lalu kenapa kakak malah menarik nafas tanya Beci Kun Bu heran. Sebetulnya Pak Yun Hui mengkhawatirkan Beci Kun Bu, sebab mungkin tidak lama lagi ia akan kembali ke istana, jelas akan berpisah dengan Beci Kun Bu, sedangkan Beci Kun Bu adalah pemuda yang berhati jujur, maka gampang terjebak oleh musuh yang berhati icik, namun gadis itu tidak mencetuskan tentang ini, sebaliknya malah tersenyum seraya berkata, aku menarik nafas lantaran akan timbulannya bencana dalam rimba persilatan Ohya. Silakan Saudara Kim melanjutkan tentang Miao Muk Jin Mo Chul Lin itu. Saudara Kim, lanjutkanlah desak Beci Kun Bu. Karena Pak Yun Hui mengalihkan pembicaraan maka Beci Kun Bu pun menurut Gintai Suseng duduk, Pak Yun Hui dan Beek Kun Bu juga ikut duduk sambil menunggu Gintai Suseng melanjutkan ceritanya. Miao Muk Jin Mo memang sangat membenci kaum lelaki, terutama lelaki yang berkepandaian tinggi, hai itu disebabkan gara-gara murid Theo Hong Tu yang mati di tangannya, karena murid Theo Hong Tu itu ingin menodainya, setelah itu, ia pun menerima seorang murid wanita, sehingga membuatnya kehilangan sebelah matanya. Kalau begitu, matanya picak sebelah bukan bawaan lahir tanya Beek Kun Bu. 30 tahun lalu, kecantikan wajahnya justru menimbulkan kejadian itu, Gintai Suseng menggeleng-gelengkan kepala. Kejadian apa tanya Beek Kun Bu lagi? Dia amat membenci kaum lelaki, tapi juga ada lelaki yang amat membenci kaum wanita, jawab Gintai Suseng memberitahukan itulah penyebab kejadian tersebut. Oh Beek Kun Bu tertegun. Rimba persilatan di luar perbatasan dan di seberang laut memang tiada hubungan dengan rimba persilatan Tionggoan, tapi di antaranya masih ada yang melancong, Ciu Lin yang menyelidiki kematian ibunya, tanpa sengaja memasuki daerah Coanteng. Di daerah itu hatinya tergerak sehingga terjaring ke dalam asmara, Wai Au menikmati beberapa tahun yang penuh kebahagiaan tapi mengakibatkan dirinya jadi begitu, Gintai Suseng menarik nafas, kemudian melanjutkan di kota Coanteng yang menyambung Ching Hai, justru merupakan kota berkumpulnya para kaum bulim seberang laut di rumah sebuah penginapan di kota Coanteng, Ciu Lin melihat seorang pemuda yang amat ganteng, bahkan tampak berkepandaian tinggi pula, dan Ciu Lin pun menaruh perhatian. Padanya, tak disangka, peristiwa aneh pun terjadi di malam itu. Peristiwa aneh Beek Kun Bu tertegun apakah karena pemuda ganteng itu? Tidak salah, sahut Gintai Suseng dan melanjutkan ternyata malam itu Ciu Lin mengintip ke dalam kamar pemuda tersebut, di saat itu pula Ciu Lin mendengar suara desiran di atap rumah, lalu seketika juga Ciu Lin melesat ke sana, ia melihat sosok bayangan hitam melesat menuju pinggir kota, dan karena merasa heran, maka ia menguntitnya. Memang di luar dugaannya, sosok bayangan hitam itu ternyata pemuda ganteng itu. Pemuda itu tak menyangka ada orang menguntitnya, maka terus melesat menuju sebuah gunung di pinggir kota Coanteng. Karena itu, Ciu Lin pun mulai curiga, kenapa pemuda ganteng itu menuju ke gunung Kiyuk Teng San. Kemudian bagaimana tanya Beek Kun Bu tertarik begitu sampai di gunung itu, pemuda tersebut memasuki. Sebuah kuil tua yang ada di situ, jawab Gintai Suseng melanjutkan sedangkan Ciu Lin meloncat ke atap kuil itu lalu mengintip ke datam, dan tampak ada empat orang berada di dalam. Suasana di dalam kuil itu memang agak misterius, salah seorang yang ada di dalam kuil itu adalah seorang bocah telanjang bulat berbaring di atas altar, salah seorang sudah tua berbadan kurus, dia adalah pemimpin mereka. Di sisinya duduk seorang Huo Shio berjubah kuning, yang sepasang telinganya sangat panjang dan lebar, tampak pula seorang nyonya muda duduk di situ. Ciu Lin terengang menyaksikannya, dan juga tidak tahu mereka mau berbuat apa di dalam kuil itu. Mendadak Huo Shio itu berkata, Toa Suheng. Sudah larut malam, Toa Ancu Peng tiada kabar beritanya. Mungkin dia tidak berani memunculkan diri. Lebih baik kita bereskan anak haram ini. Ternyata yang dipanggil Toa Suheng itu adalah orang tua berbadan kurus, dia memandang. Nyonya muda itu sambil menarik nafas panjang dan berkata, Toa Ancu Peng adalah lelaki sejati, dia berani berbuat pasti berani bertanggung jawab, Sutei bersabarlah kalau dia tidak datang, barulah kita bereskan mereka ibu dan anak. Sedangkan Nyonya muda itu sudah mulai menangis. Tanda petik. Setelah itu, apa pula yang terjadi tanya B.E. Kun Bu. Ternyata orang tua kurus itu adalah ayahnya Nyonya. Muda tersebut, dia menyatakan sangat cinta pada Toa Ancu Peng, tapi Toa Ancu Peng bukan berasal dari perguruan mereka, selama itu Toa Ancu Peng tidak pernah melakukan suatu kejahatan, tetapi kenapa anak yang tak tahu apa-apa itu harus dibunuh. Orang tua kurus diam saja, kemudian Nyonya muda itu mengatakan bahwa lebih baik dia bunuh diri. Di saat itulah muncul pemuda ganteng yang bernama Toa Ancu Peng, dia mencegah Nyonya muda itu bunuh diri. Setelah itu, terjadilah keributan di dalam kuil tersebut. Ternyata orang tua kurus dan Hua Oshio itu dari Thao Hong Tu. Setelah terjadi keributan akhirnya terjadi pertarungan pula, yang terbunuh adalah Nyonya muda itu. Betapa sedihnya orang tua kurus tersebut. Sedangkan Hua Oshio berjubah kuning masih bertarung dengan Toa Ancu Peng, akan tetapi mendadak Toa Ancu Peng menyambar bocah perempuan yang berbaring itu, lalu secepat kilat melesat pergi, namun Hua Oshio berjubah kuning itu tidak mau diepaskannya, dia pun melesat pergi mengejar Toa Ancu Peng yang mengepit bocah perempuan itu. Bocah perempuan itu apakah putrinya? Tanya B.E. Kun. Bu. Ya, Gin Tsai Suseng mengangguk dan melanjutkan. Akhirnya mereka bertarung lagi di luar kuil bagaimana mungkin Toa Ancu Peng mampu melawan Hua Oshio berjubah kuning, karena sebelah tangannya masih mengepit bocah perempuan itu. Tanpa setahu siapapun, Chiulin menguntik terus, dan di saat itulah Hua Oshio berjubah kuning melancarkan sebuah pukulan yang amat dasyat pukulan itu. Membuat bocah perempuan itu terpental dari kepitan Toa Ancu Peng. Pada waktu bersamaan munculah Chiulin menyambut bocah perempuan itu, lalu menuding Hua Oshio berjubah kuning sekaligus mencacinya. Kemunculan Chiulin cukup mengejutkan Hua Oshio berjubah kuning. Di saat itu muncul pula orang tua kurus, dan langsung menuduh Toa Ancu Peng minta bantuan pada orang lain, Chiulin tidak senang mendengar tuduhan itu dan segeralah memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa dirinya tiada hubungan dengan Toa Ancu Peng. Orang tua kurus cuma tertegun, kemudian memandang bocah perempuan yang ada di dalam gendongan Chiulin akan tetapi, Hua Oshio berjubah kuning itu justru mendesak orang tua kurus itu agar membunuh Toa Ancu Peng dan bocah perempuan tersebut itu membuat Chiulin gusar sekali. Apakah Chiulin bertarung dengan mereka tanya B.E. Kun Bu? Akhirnya mereka memang bertarung, dan Chiulin berhasil menolong Toa Ancu Peng dan gadis kecil itu, jawab Gintai Suseng. Kemudian bagaimana B.E. Kun Bu ingin mengetahuinya? Chiulin membawa Toa Ancu Peng dan gadis kecil itu ke tempat yang sepi, lalu merawat luka di tubuh Toa Ancu Peng. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan, ternyata Toa Ancu Peng telah terkena semacam racun, dan akhirnya mati, Gintai Suseng menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana dengan gadis kecil itu tanya B.E. Kun Bu? Chiulin menerimanya sebagai murid, jawab Gintai Suseng dan melanjutkan, gadis kecil itu bernama Toa An Xiao Qing, sejak itu Chiulin mulai menggempengnya. Walau Chiulin adalah guru Toa An Xiao Qing, namun gadis kecil itu justru menganggapnya sebagai ibu. Namun ada satu hal tergenjel di dalam hati Toa An Xiao Qing. Tanda petik. Hal apa tanya B.E. Kun Bu? Ketika Chiulin merawat luka Toa Ancu Peng, barulah diketahuinya bahwa Toa Ancu Peng sudah terkena racun, tapi gadis kecil itu malah mengira Chiulin yang meracuni ayahnya, maka akhirnya Toa An Xiao Qing pun meracuni Chiulin, jawab Gintai Suseng memberitahukan. Ternyata begitu B.E. Kun Bu manggut-manggut, tapi tetap tertegun dan bertanya, lalu kenapa matu Chiulin bisa jadi picak sebelah? Itu karena terkena hawa racun yang mengidap di tubuh Toa An Xiao Peng, Gintai Suseng menjelaskan oleh karena itu, Chiulin pergi cari tabib untuk mengobati matanya, tapi tidak semibuh sehingga matanya jadi buta sebelah. Oh oh B.E. Kun Bu manggut-manggut, sementara Pek Yun Hui diam saja, ia cuma mendengarkan dengan penuh perhatian. Gintai Suseng menggeleng-gelengkan kepala, kemudian melanjutkan ceritanya sambil menarik nafas panjang. Memang di luar dugaan, ternyata Toa An Xiao Qing sering merasa matanya berkunang-kunang, maka ia memberitahukan pada Chiulin guru. Ketika guru pergi, matu Xiao Qing sering berkunang-kunang, itu kenapa ia tanya Toa An Xiao Qing? Itu, gugup iah Chiulin, mungkin Xiao Qing juga terkena racun yang tak dikenalnya itu pikir Chiulin dan kemudian jawabnya, itu karena badanmu sangat lemah, maka mulai besok, engkau berhenti berlatih silap dulu dan jangan kemana-mana. Ya, guru, Toa An Xiao Qing mengangguk.